Firman Tuhan diambil dari dua tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 30. Pada waktu itu Yahudah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Yosembat. Suatu hari datang seorang memberitahukan kepada Raja Yosembat bahwa ada pasukan besar yang akan menyerang kerajaan. Raja Yosembat tahu bahwa tidak akan mudah menghadapi pasukan tersebut. Raja Yosembat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan kepada seluruh penduduk Yahudah untuk berpuasa. Maka seluruh rakyat dari segala kota di kerajaan Yahudah semuanya bersama-sama datang ke Yerusalem ke Baik Suci. Mereka berdoa dan berpuasa bersama dengan Raja Yosembat. Mereka semua berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dengan sesuatu. Maka Tuhan pun menjawab doa mereka. Tuhan meminta mereka untuk tidak takut dan tidak terkejut karena raskar yang besar. Tuhan juga meminta mereka untuk berdiri di tempatnya dan melihat bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan bagi Yahudah. Dan setelah mendengar jawaban Tuhan yang luar biasa itu, berlututlah Raja Yosembat dengan mukanya sampai ke tanah. Seluruh penduduk Yahudah pun juga sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Orang Lemi dan beberapa suku bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dan bersorak-sorai dengan suara yang sangat nyari. Mereka sudah bersuka cita bahkan sebelum perang, seolah-olah mereka sudah menang dari peperangan. Keesokan harinya, pada waktu pagi-pagi, mereka akan maju berperang. Raja Yosembat justru memilih sekelompok orang yang akan menyanyi dan menguji Tuhan. Dan mereka berjalan di depan para prajurit yang disini. Ketika pasukan sudah mulai berbaris, sekelompok orang yang sudah dipilih oleh Raja Yosembat ini mulai bersorak-sorai dan menyanyikan puji yang bagi Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian puji yang dengan suara yang sangat nyari, maka Tuhan mulai bertindak terhadap pasukan yang mau menyerang mereka. Tuhan membuat tentara musuh saling menyerang satu dengan yang lain. Dan akhirnya pasukan musuh pun kalah. Bukan karena berperan dengan pasukan Raja Yosembat. Ketika Raja Yosembat dan pasukannya tiba di tempat, mereka tidak perlu lagi berperang karena semua musuhnya sudah kalah. Mereka menemukan banyak barang berharga dan juga ternak milik Musa. Karena begitu banyaknya barang itu, mereka butuh waktu tiga hari untuk menyerang. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan sungka cita dan memuji-muji Tuhan lalu menuju ke rumah Tuhan. Kerajaan negeri lain pun merasa ketakutan ketika mendengar bahwa Tuhan lah yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosembat aman karena Tuhan mengharuniakan keamanan kepadanya di segala penjuru.